Hindari tabrakan dengan truk di jalan menikung, sebuah minibus di Tasik Malaya masuk jurang belasan meter. Beruntung, empat orang penumpang termasuk sopir lolos dari maut meski kendaraan ringsek. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan Rai Cebalong, Tasik Malaya, Minggu. Sebuah minibus masuk jurang sedalam 10 meter setelah menghantam pohon mahoni. Minibus ini alami kerusakan cukup parah. Selain kaca-pecah, bagian depan dan samping kiri-kanan penyok akibat benturan keras. Empat orang penumpang termasuk sopir minibus lolos dari maut dan hanya menderita luka ringan. Kecelakaan terjadi akibat pengendara minibus berusaha hindari tabrakan dengan truk di jalan menanjak dan tikungan tajam. Di saat bersamaan, terdapat truk dari arah yang sama sengaja rem mendadak. Pengendara minibus kaget, gagal kemudikan kendaraannya hingga masuk jurang. Datang kendaraan truk. Untuk menghindari truk tersebut, kendaraan Grand Latina menghindar dan menabrak dulu pohon mahoni langsung ke jurang. Untuk korban jiwa nggak ada, luka luka juga nggak ada. Alhamdulillah, keempat-empatnya selamat. Anggota unit lakasat lantas polres Tasikmalaya langsung mendatangi lokasi kejadian. Selain meminta keterangan saksi, petugas juga evakuasi bangkai kendaraan gunakan derek. Dedenlah hadian, Tasikmalaya.